Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau mengungkap 3 kasus peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Barang bukti narkotika yang disita sabu seberat bruto 12,242 gram dengan jumlah tersangka 6 orang. Regen Richard Nengolan selaku kepala BNNP Kepri mengungkapkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pelabuhan Rakyat Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam Provinsi Kepri. Telah dilakukan penangkapan terhadap saudara RZ berumur 29 tahun warga negara Indonesia oleh petugas BNNP Kepri karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan cara memiliki menguasai dan membawa narkotika golongan satu jenis sabu seberat bruto 1,590 gram. Dengan jumlah tersangka 6 orang. Yang pertama yaitu pada tanggal 18 April 2018 sekitar jam 9.00 WIB di Pelabuhan Rakyat Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam telah dilakukan penangkapan terhadap saudara RZ 29 tahun WNI oleh petugas BNNP Kepulauan Riau. Pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Pelantar Pak Iskandar, Pulau Selat Nenek RT6 RW3 Kecamatan Bulang, Kelurahan Pulau Temoyong, Kota Batam Provinsi Kepri. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri mengamankan 2 orang laki-laki atas nama BS 42 tahun dan MH 36 tahun warga negara Indonesia karena kedapatan memiliki narkotika golongan satu jenis sabu seberat bruto 4.912 gram. Dan pada tanggal 20 April 2018 pukul 22.30 WIB di Pelantar Pak Iskandar ya di Pulau Selat Nenek, Kecamatan Bulang, Kelurahan Pulau Temoyong, Kota Batam Kepri. Jadi petugas dari BNNP Kepri mengamankan 2 orang laki-laki yaitu atas nama BS 42 tahun dan MH 36 tahun, keduanya WNI. Dan karena kedapatan memiliki narkotika golongan satu jenis sabu seberat 4.912 gram. Atas perbuatan tersebut, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.